Selamat datang di acara Duet Asyik Ruben Raffi, Jua! Duet, 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 duet asyik Ruben dan Raffi, duet asyik, Jua! Ayo main cuak dong, main cuak dong. Gak bisa ah. Ngakunya laki-laki maco. Tapi ditanya nama pemain bola gak tau. Cuak! Ngajakin bini cari fulus. Eh bininya malah di infus. Cuak! Udah lah kalo gua sama lu gak ada abisnya. Daripada kita main cuak-cuakan. Udah baik kan, makanya kita gak mau disuruh-suruh lagi. Kita gak bolo cuaks, kita harus peduli sama orang-orang. Apalagi ini anak yang hebat yang harus kita kasih sayang. Kita gak boleh cuak sama dia. Gak boleh cuek. Kita panggilin ya. Naja Hudia, Ibu Dahlia dan Ustadz Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naja Hudia, apa kabar? Naja Hudia. Ya semangat saya. Naja Hudia. Ustadz. Raffiqa Ruben hari ini dan seluruh Sobat Berkah. Saya membawa seseorang yang Subhanallah bisa disebut apa? Ensiklopedia Al-Quran. Masya Allah. Dan penghafal 1 juta hadith. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, kebetulan ini Pak Ustadz. Dan juga Sobat Berkah yang ada di rumah. Kita punya profil dari Naja dulu ya. Kita lihat dulu ya sama-sama. Ini dia. Bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya, bahaya. Bahaya, bahaya. Bahaya, bahaya. Bahaya, bahaya. Bahaya, bahaya. Masya Allah. Naja Hudia. Habis jilik asam Latara. Yang menderita kelumpuhan pada otaknya. Berhasil menjadi penghafal Quran. Dalam kurun waktu 10 bulan saja. Bahkan disebut-sebut sebagai. Ensiklopedia Al-Quran. Dan penghafal 1 juta hadith loh. Wa ma tawalla. Fa ma arsalnaka alaihim hafidha. Wa yakuluna ta'atun. Fa idha barzumin indika bayyata ta'ifatun. Minhum ghayra alladhi ta'ul. Subhanallah. Segumlah besar ya kuasa Allah. Langsung aja yuk kita bahas. Di duetasi crewman Raffi Duart. Masya Allah. Sobat berkaya yang ada di rumah juga pasti pengen tau. Ini awalnya Naja ini mampu menghafal. Seperti apa sih ibu? Ya Alhamdulillah. Bisa? Ya Alhamdulillah. Allah karuniai kakak Naja hafalan itu saat usia Naja 9 tahun. Masya Allah. Sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Berserta terjemahannya dan halaman dan nomor ayatnya. Alhamdulillah. Dengan kondisi yang Allah takdirkan. Yang namanya lumpuh otak atau cerebral palsi. Kak Ruben. Dan kakak Naja mulai menghafal Al-Quran. Itu sebenarnya kami mulai biasakan dari sejak dalam kandungan. Walaupun saat itu memang kita belum tahu kondisi sebenarnya. Naja di dalam kandungan seperti apa. Tapi karena kebiasaan yang kami lakukan memperdengarkan Al-Quran. Sehingga ketika Naja usia 8 tahun. Karena sudah sangat senang dengan bacaan Al-Quran. Dan dia minta sendiri untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Tabarakallah. Berarti cara menghafalnya hanya dengan auditory Bunda. Iya Ustaz dari auditory. Karena sampai saat ini baru bisa mengenal alfabet. Baru bisa mengeja 4 suku ke atas saja. Jadi kalau membaca itu belum bisa. Masya Allah. Tapi malah menghafal Masya Allah. Gimana kalau kita ketes? Boleh boleh. Oke siap. Jadi ada salah satu kelebihannya Naja yang tidak semua penghafal Al-Quran miliki. Jadi Naja ini kita sebutin halaman berapa. Beliau yang bacakan ayatnya. Jadi misalnya saya acak seperti ini. Coba A. Rafi bilang stop. Saya nanti sebutin halaman berapa. Stop. Stop. Kita sebutin ini. A. Rafi minta ini stop. Saya akan sebutin ini halaman berapa. Naja akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 453 paling atas. Halaman 453. 53 berarti itu di surah. Surah Suat. Surah Suat. Masya Allah. Tepuk tangan dong benar. Masya Allah. Ayat berapa awalnya? Boleh dibacakan awal ayat daripada halaman 453. A'udzubillahiminasyaitanirwajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad. Walqur'ani bilzikr. Balilladhina kafaru fi izzati wa shiqa. Masya Allah. Masya Allah. Ini ayat 400. Halaman 453. Awalnya. Betul. Betul. A'udzubillah. Bisa aja. Kalau ada Ustadz dia gak mau ngajak macak. Ustadz. Ustadz bilang, Arapi ini ayat 1. Iya sih percaya aja. Ustadz. Jadi Masya Allah. Lagi-lagi Pak Ustadz. Boleh lagi. Kelebihan saya. Kalau tadi kita sudah ngetes dengan ngacak. Kalau belum percaya kita ngacak sekali lagi ya. Iya Pak Ustadz. Coba A'rubain lah yang bilang stop. Stop. Belum mulai. Udah-udah. Udah. Baik. Nah aja. Kalau bawah bisa? Bisa. Ayat paling bawah. Ayat paling bawah. Ayat paling bawah dari halaman 232. Ayat paling bawah. Bacakan ayatnya. Ustadz. 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 west. Tidak. Ustadz. 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 saya bacakan boleh saya bacakan lagi soal selanjutnya Hai bacakan untuk kami satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang Ramadan satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang membahas Ramadhan Syahrul Ramadhan al-ladi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wabainati minal huda wal furqan Faman shahida minkum shahrafal yafum wa mankana maryban au ala safarim faiddatum min ayyamin ukhur yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa li tukmilul iddata wa li tukabbiru Allah wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la allakum tashkurun Masya Allah Tabarakallah jadi bulan Ramadhan disebutkan Al-Quran cuma sekali dan itu berbicara bukan tentang puasa justru berbicara tentang Al-Quran dan hari ini kita melihat bukti orang yang begitu dekatnya dengan Al-Quran seperti seorang naja saya bukan bangga dengan najanya saya bangga dengan orang tua naja Bagaimana orang orang tua naja bisa mendidik seorang yang ternyata sudah difonis oleh medis dengan kekurangannya tapi justru itu dijadikan kelebihan oleh orang tuanya naja karena ada orang tua yang tidak mau berhenti berusaha tidak mau berhenti untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga naja bisa mengalahkan diantara banyaknya penghafal Al-Quran beliau hanya disebutkan ayatnya namun beliau bisa menyambung dengan subhanallah tanpa ada salah sedikitpun baik masih bisa kita tanya lagi masih ada waktu subhanallah subhanallah terima kasih banyak naja Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah gimana perasaannya saya malu saya malu Pak Ustaz ini anak kecil lebih hebat dari saya Pak Ustaz saya nanti mau belajar lagi Pak Ustaz saya biar bisa kayak aja bismillahirrahmanirrahim kepada semua sobat berkah dimanapun berada syukuri atas kekurangan dan kelebihan diri ingat Allah tidak pernah menciptakan produk gagal semua sempurna bisa jadi menurut kita itu buruk tapi menurut Allah itu yang terbaik tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan menurut kita Masya Allah tapi menurut Allah itu subhanallah kenapa karena Allah sudah menakdirkan segala sesuatu dengan ketentuan Allah itu yang terbaik untukmu jangan pernah buruk sangka maka terima atas segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita ada seorang datang di suatu gubuk yang tahu di tenda itu semua kalimat yang terdengar Alhamdulillah 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 padahal dia tidak punya mata dia tidak punya kaki dan kakinya lumpuh tetap ucapan Alhamdulillah yang disebutkan pertanyaannya bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat memfaatkan atas apa yang Allah berikan kepada kita ibu bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada Ananda Naja panggilnya kakak Naja ya kakak Naja paling besar paling besar coba ucapkan sayang cium Naja kalimat apa yang mau di ucapkan kepada Naja saya mau mengucapkan sama Naja terima kasih sudah mengajarkan dan mama arti sebuah kata syukur tidak pernah saya mendengar dari bibir Naja mengeluh tidak pernah sama sekali tidak pernah jadi di dalam Naja itu semua yang ada di dunia ini tidak ada yang penting yang membuat Naja sedih hanya satu ketika dia terlupa hapalan ketika ada yang mengatakan bacaannya kurang bagus dia akan nangis berhari-hari Ustaz tapi kalau kejadian apapun walaupun dibilang Naja tidak bisa jalan Naja lain sebagainya itu Naja tidak pernah merasa sedih Ustaz jadi hari-hari Naja berteman dengan Al-Quran yang membawa Naja kemana-mana juga Al-Quran Ustaz saya mengucapkan terima kasih kita belajar dari sosok Naja terima kasih banyak Masya Allah Allahumma Rahman Bilqam terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak enak nih cari yang makan yang enak hangat dan gak terlalu berat biar perutnya gak kaget cocoknya sih bubur tapi yang enak dan bergizan dan bisa didapat dalam waktu yang cepat gimana ya tenang aja kamu itu percaya sama Rafi tenang kalau urusan berbuka dengan bubur yang enak banget yang bergizi dan dapat dalam waktu cepat kita bikinnya ini dia super bubur ayam bubur favoritnya Rafiama banyak banget aku mau dong kamu mau yaudah aku bikinin buat kamu nanti pas buka puasa kamu bisa langsung nyobain ini enaknya bener-bener deh super bubur ayam top mantap is the best nih lihat nih tuh tinggal seduh air panas langsung jadi cepet kan demi apa cepet banget ini gak kamu masak enggak gak usah repot-repot masak ini tuh super bubur ayam jadi bikinnya praktis tinggal seduh gak perlu nyalain kompor gak perlu direbus udah gitu lengkap dengan kerupuknya juga nih ini aja kerupuknya bisa bagi dua tuh lihat nih ya aku bagi dua nih sini setengah sini juga bisa setengah tuh lihat tuh ya kan banyak kan kerupuknya banyak banget banyak banget bener-bener deh pokoknya kamu gak bakal nyesel kamu percaya sama aku tuh mantep kan mantep banget mantep banget aku mau jadi buat semuanya dengan baik-baik ya terus ini yang paling penting karena ada vitamin A B1 B2 B6 B12 dan terbuat dari beras asli itu dia yang ala bikin ini kan buat aku nih buat aku buat kekuasa stok A yang lain boleh aku bawa pulang ya boleh deh kalau gitu kalau buat kamu apa sih yang gak lisna bisa aja tuh kamu bawa pulang ya jangan kan bubur hati aku juga kamu bawa pulang gak apa-apa karena aku mau kasih tau nih Superbubur enak praktis bergizi dan dikonsumsi saat sahur dan buka puasa pas aku terujur aja superbubur enak superbubur enak dari beras asli berfit tapi sehat bergizi superbubur dari beras asli mudah di jenak sehat bergizi di jenak berasal